assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya pada video ini kita akan belajar membuat tabel di Microsoft Word ini adalah lanjutan dari video sebelumnya cara membuat ijazah dan sekarang kita akan membuat tabel seperti ini oke langsung saja kita buka insert dan pilih table sementara kita buat dulu 4 kolom 8 baris setelah tabelnya jadi seperti ini kita setting panjang lebar setelah tabelnya di layout tabel anda klik kolom tabelnya lalu muncul table tools pilih layout kemudian select all tabelnya atau klik tanda ini lalu setting ketinggian barisnya disini masukkan nilai 0,4 in lalu enter kemudian geser garis kolom ini ke sini untuk membuat kolom nomor urut kemudian yang ini kita buat kolom mata pelajaran dan yang ini kita buat kolom nilai tapi kita hapus dulu garis-barisnya cara menghapusnya kita gunakan eraser hapus seperti ini oke selanjutnya kita tambahkan tulisan di dalam tabel seperti nomor urut mata pelajaran nilai angka nilai huruf dan lain-lain contohnya pada kolom ini kita tulis nomor dan agar tulisan ini ada di tengah kita atur alignmentnya lalu pilih tengah-tengah kemudian kita tambahkan lagi tulisannya pada semua kolom yang diperlukan saja contohnya pada tabel seperti yang saya buat ini selamat menikmati baik sekian dulu tutorial dari saya cara membuat tabel di microsoft word untuk file ini sudah saya siapkan di link deskripsi silahkan anda download dan pelajari sendiri terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati